Intro Pengakuan mengejutkan datang dari PS seorang kakek berusia 56 tahun yang merupakan pelaku pencabulan anak di bawah umur yang berhasil diringkus oleh petugas Polsek Medan Kota beberapa waktu lalu. Sang kakek berjat tersebut mengaku sudah melakukan aksi cabulnya hingga puluhan kali terhadap sembilan anak di bawah umur. Di hadapan petugas, PS mengaku sudah 64 kali melakukannya mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Aksi berjat itu dilakukan oleh tersangka dengan cara merayu para korbannya dan diiming-imingi akan diberikan sesuatu. Untuk memuluskan aksinya tersangka juga tega mengancam para korban agar tidak memberi tahu kepada orang lain. Kanit Reskrim, Ibtu Beni Indrawan Lubis memastikan tersangka tidak mengalami kelainan seks. Petugas juga telah melakukan visum eterepertum terhadap korban yang rata-rata masih berusia 5 hingga 12 tahun. Penangkapan terhadap pelaku PS bermula atas laporan salah satu orang tua korban. Nah jadi untuk modus awalnya, dia kan punya anak kecil. Anak-anak ini disuruhnya bawa teman-temannya ke rumah. Nah ada sekitar 2 orang, ada 3 orang. Nah itu secara bergantian dicapuin. Pembuang. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata TV, Salam Tri Brata TV, Salam Tri Brata TV.